Intro Oke selamat datang di Neofa Online Academy Kali ini kita akan membahas apa sih bedanya deodoran natural dengan deodoran yang non natural atau sintetik Mari kita lihat modul berikut ini ya Nah seperti pada modul lainnya disarankan untuk tidak meng-copy paste, men-screenshot atau menyebarkan apa saja yang ada dalam modul dan workshop ini Jika Anda ingin mengajarkan workshop yang sejenis Anda cukup mendaftar sebagai reseller dan bisa menjualkan workshop-workshop ini kepada teman Anda dan Anda tentunya akan mendapatkan komisi Tidak perlu ribet ngajar Cukup serahkan pada kami dan Anda cukup menikmati komisinya Oke jadi ini bedanya deodoran natural dan deodoran yang sintetik Kalau yang natural biasanya terbuat dari bahan alami Jadi tidak ada bahan kimia sintetik yang umumnya ada di deodoran biasa Atau deodoran yang mengandung antiperspiran seperti aluminium, triclosan, propylene glycol, paraben, dan fragrance Sedangkan deodoran non natural atau deodoran sintetik Itu terbuat dari bahan kimia sintetik dan biasanya mempunyai sifat antiperspiran Seperti bahan-bahan aluminium, triclosan, propylene glycol, paraben, dan fragrance Apa sih bedanya deodoran dan antiperspiran? Mari kita lihat pada modul berikutnya Nah berikut ini adalah kelemahan dan kelebihan deodoran natural dibandingkan dengan yang sintetik Deodoran natural itu tidak mengandung aluminium Sehingga tidak bisa mengurangi produksi keringat atau tidak bisa menyerap keringat yang berlebih Nah kenapa? Karena fungsi aluminium itu sebenarnya untuk mengurangi produksi keringat berlebih Sehingga penyerapan keringatnya lebih kuat Jadi pada deodoran natural itu penyerapan keringatnya tidak akan sekuat deodoran sintetik Nah deodoran natural ini hanya bertugas menetralisir bakteri yang ada di dalam keringat Dan membantu menghilangkan aroma yang tidak sedap saat ketiak berkeringat Tapi bisa juga untuk mencerahkan kulit ketiak Anda Nah kalau deodoran alami dia tidak mengandung bahan-bahan yang bisa menyumbat pori-pori kulit ketiak Ya seperti aluminium, klorohidrat, alkohol, dan aluminium, zirconium Nah apa sih perbedaan deodoran dengan antiperspiran? Jadi keduanya ini dibedakan oleh ada atau tidaknya kandungan aluminium Kenapa? Karena fungsi aluminium yang ada di deodoran itu bisa berfungsi sebagai antiperspiran Karena dia bisa mengurangi aroma tidak sedap dan menjaga kelembapan ketiak Serta menekan produksi kelenjar keringat di bagian ketiak Sehingga mengurangi keluarnya keringat dan menyerap keringat di bagian ketiak Sehingga menjaga ketiaknya tetap kering Akan tetapi ada juga efek negatifnya Apa itu? Mari kita lihat Nah ini yang paling penting Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu bahwa ada 7 zat racun yang tersembunyi dalam deodoran sintetik Yang pertama sekali adalah zat antiperspiran itu sendiri yaitu aluminium Jadi beberapa deodoran yang mempunyai fungsi ganda sebagai antiperspiran Mengandung aluminium ini Tetapi beberapa penelitian menunjukkan ada peningkatan resiko penyakit Alzheimer Dan mungkin juga terkait dengan penyakit kanker payudara pada wanita Selain itu, orang yang memiliki penyakit ginjal mungkin mengalami kesulitan mengeluarkan aluminium yang terserap oleh tubuhnya dari ketiak Dan ini dapat menyebabkan penyakit tulang dan otak Yang kedua adalah paraben dapat mengganggu hormon tubuh Dan dapat menyebabkan pubertas dini pada anak-anak Studi juga menunjukkan bahwa paraben dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker payudara Paraben juga dapat mempengaruhi sistem reproduksi pria dengan menurunkan keadaan sperma Yang ketiga adalah kandungan fragrance Wawangian bisa menjadi bahan kimia tersembunyi dan terkadang satu wawangian itu bisa menjadi ramuan lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda Banyak diantaranya berbahaya bagi kesehatan Anda Selain itu, 80% wawangian ini tidak diuji untuk keselamatan manusia dalam produk perawatan kesehatan Jadi itu sangat buruk Bahan kimia umum yang ditemukan dalam wawangian adalah Petalat yang dapat menyebabkan kanker payudara Masalah perkembangan, penurunan kesuburan, obesitas, dan juga memicu terjadinya asma Nah kemudian yang keempat adalah kandungan propilen glikol Propilen glikol ini adalah produk sampingan dari bahan bakar fosil Dan juga ditemukan dalam antibeku dan kemungkinan merupakan bahan yang bisa memicu kanker Ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan juga reaksi alergi Selain itu, berpotensi menjadi racun bagi hati dan ginjal manusia Anak-anak di bawah 4 tahun Dan ibu yang sedang hamil harus menghindari propilen glikol Karena mereka mungkin tidak akan dapat memecah senyawa ini Dan jika diminum, propilen glikol dapat menyebabkan gejala neurologis atau gejala gangguan sistem saraf Zat yang kelima adalah triklosan FDA mengklarifikasikan triklosan sebagai pesticida yang kuat Dan EPA mengklarifikasikan ini sebagai kemungkinan zat yang bisa menyebabkan kanker atau zat karsinogenik Dapat menyebabkan masalah dengan hormon Anda dan dapat mengganggu reproduksi serta perkembangan FDA telah mengarang penggunaan triklosan dalam produk sabun Dan menyatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan triklosan aman atau efektif Tetapi mereka masih mengizinkan penggunaan triklosan pada produk perawatan kulit lainnya Seperti deodoran Dan itu sangat menakutkan bukan? Yang keenam adalah zat BHT atau butylated hydroxy toluen Sering ditemukan dalam kosmetik dan deodoran Dan bisa mengakibatkan kerusakan hati dan ginjal Serta yang terakhir adalah di etanolamin Yang bisa bersifat karsinogenik atau dapat berpotensi menyebabkan kanker Nah jadi itulah 7 zat racun yang tersembunyi di dalam deodoran sintetik Yang mungkin tidak kita sadari Jadi ada baiknya kita mulai berusaha beralih ke deodoran natural Yang bisa Anda buat sendiri Nah melihat potensi bahaya penggunaan deodoran sintetik terus menerus dalam jangka panjang Jadi ada baiknya kita belajar membuat deodoran natural bukan? Nah pada workshop kali ini Kami akan mengajarkan apa saja bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk membuat deodoran natural Dan esensial oil apa saja yang cocok dan baik untuk mengurangi bau badan Serta dalam satu workshop ini kamu akan mempelajari cara membuat tiga jenis deodoran sekaligus Yaitu deodoran solid atau stick deo Kemudian ada deodoran spray dan deodoran roll on Nah bermanfaat sekali bukan? Dengan hanya satu kali investasi kalian bisa dapat pembelajaran tiga produk sekaligus Jadi tunggu apa lagi? Buruan segera mendaftar di workshop membuat deodoran natural dari www.neovaacademy.com